Nyaluran bantuan sosial Dan yang disasar itu biasanya nenek-nenek yang gak paham Datang pelaku minta korban menunjukkan kartu tanda penduduk Terus dipotret Nah terus kemudian meminta mengambil barang tertentu Yang bisa mengalihkan perhatian korban Ini kejadiannya di Ngawi Jadi pakaiannya juga rapi ya kan Nah ini ada dua nenek-nenek yang akhirnya Barang yang berharga yang ada di rumahnya Namanya nenek-nenek kan gak begitu paham kan Karena pernah kejadian juga nenek saya itu di rumah saya Pura-pura pembantu suruh ngukur-ngukur ini apa Bukan gatel ya ngukur-ngukur itu ya Itu garuk-garuk Ngukur lantai itu di kamar mandi Kata mau dibongkar kata Bu Bidan gitu Padahal gak ada yang nyuruh Terus mertua saya nenek-nenek itu datang Ada apa ini suruh itu ngukur-ngukur Yang satu ngajak ngobrol terus bilang Kelamaan ini ngajak ngobrol gak bisa melakukan pencurian Yang satu udah sama pembantu ya kan Akhirnya nenek saya itu atau mertua saya itu disuruh bikinin minum Namanya udah tunak-tunuk bikin minum Dia kesempatan ngambil barang Dan waktu itu yang diambil duit Jantangan ya kan Dan gerak cepat itu Terus termasuk juga orang yang minta sumbangan Nah Itu kadang itu memanfaatkan situasi Oh ya kalau pas sepi lengah Ya kalau ada assalamualaikum Gak ada orang itu lengah Biasanya ngambil Atau juga kalau ada penghuninya Juga dipersilakan masuk kan biasanya Nah saat misalnya orang di rumah itu kan Ya biasanya jarang pegang uang kan Uangnya di dalam Saat orangnya itu Tuan rumahnya itu mengambil Uang di belakang Itu dia melakukan aksinya Dan itu terbukti Setelah diambil Ternyata dia mengamankan handphone waktu itu Dan sampai ke pihak kepolisian Akhirnya diamankan Dan itu ibu-ibu Ada nangis-nangis dan lain sebagainya Tapi ya itu bikin Biar bikin efek jerah kan Akhirnya ya di Apa namanya Diamankan Handphonenya sebagai barang bukti Ibunya juga diamankan Terus sampai ke pengadilan itu Ya ini artinya kan Kejadiannya mungkin di luar daerah Pekalongan Tapi ini hikmahnya kan Membuat kita harus hati-hati kan Betul Jadi kalau menerima tamu Misalnya Kalau mau menggalkan rumah Wanti-wanti Jangan boleh ada tamu Masuk alasan apapun Nah gitu Karena kan biasanya pembantu kan Kadang gitu kan Ya Watton Oh ada tamu Ya dipersilakan masuk Ternyata melakukan hal-hal yang Di luar nalar Atau yang tidak kita inginkan Kan repot Ya dan biasanya Di pas jam kerja Saat-saat tuan rumah Bapak ibu itu lagi Kerja Nah mereka beraksi Betul Kan gak mungkin sore Pas pulang kerja Atau pagi-pagi banget Betul Sekitar jam-jam nanggung Antara jam 9 Sampai jam 11 Gitu Yang istilahnya Orang itu biasanya Di rumah itu Sudah santai kan gitu Tanpa curiga Ya sudah Diterima saja Ada-ada saja memang Ya Intinya harus Hati-hati Modusnya macem-macem Ada yang Nyamar jadi Petugas PLN Nawarin Ngecek apa Nawarin barang Nawarin apa Semacam-macem Oke Semoga saja semuanya Baik-baik ya Yang di rumah Kalau misalnya Sudah di jalan Ya telpon ke rumah Untuk orang rumah Berhati-hati Oke Melanjutkan kebersamaan kita Ada siapa ini Ada Pink Yang sudah siap muncul Dengan satu lagunya Try Aku pikir Pinkan Mambu Bukan Pinkan Mambu nanti Sudah kita siapkan Kau tercipta untuk Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga Radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan Radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio Dulu sempat terpuruk Jualan apa Kue-kue diantar kemana-mana Betul Sempat hijrah ke Amerika Dan disana katanya ngamen Di pinggir jalan Dan alhamdulillah Yang penting ketika kita terjatuh Berusaha untuk bangkit lagi Mesti selalu ada jalan keluar terbaik Kalau misalnya gak ada jalan keluar Ya keluar lewat pintu masuk Gile bener Ini kadang orang itu kan Eman Eman itu maksudnya Hemat Bukan hemat beda Eman-eman itu sayang Agak sedikit medit gitu ya Ini di Timur Di apa Di Kabupaten Timur Tengah Kabupaten Timur Tengah Timur 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 Tengah Utara NTT Saya tahunya Timur Timur Tengah sana Timur Tengah Timur Tengah Timur Timur Tengah Ini Ada seorang warga Sapinya itu Apa Mau mati Kejang-kejang lemes Terus kemudian mati Karena Eman Ya kan Akhirnya Minta sama warga digotong Yuk kita potong Bareng-bareng kita makan Eman baru mati kok Dan yang terjadi Akhirnya apa Mereka keracunan Perut sakit Badar lemes dan muntah Dan mengalami pusing hebat Makanya Ya kan Itu karena prosesnya Tidak disembelih Fungsi dari Menyembelih itu kan Mengeluarkan darah Yang ada dalam tubuh Dan ini kan Karena sapinya kan sakit 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 Kalau pun sakit Kalau misalnya disembelih Dengan cara yang benar Terus darahnya itu keluar Biasanya kan Darah itu yang mengandung penyakit Itu masih mending mas Tapi kalau misalnya Sudah mati Darah tidak keluar Terus dipotong-potong Akhirnya kan darah menempel Dan tidak kemana-mana Itu yang bikin repot Ini namanya sapi tirren Mati kemarin Biasanya ayam Ini sapi tirren Kalau ayam kan Biasanya ada ayam ketabrak Yang tahu langsung disembelih Itu tidak apa-apa Karena bukan sakit kan Iya betul Masih ada nafas Artinya darah masih bisa ngalir Kalau sudah mati disembelih itu Ya mengakibatkan penyakit Apalagi hewannya sudah sakit Betul Ada informasi juga ini Kalau Indonesia Sudah meluncurkan Vaksin Covid Buatan Republik Indonesia Yang diberi nama Indovac Sudah telat Kayaknya nih Sudah ya? Sudah ya? Sudah maksudnya apa? Vaksin kan sudah selesai pandemi Ini kita baru meluncurkan Baru meluncurkan Ternyatannya nembetadio mas Dijual ke luar negeri Yang belum selesai pandeminya Ya Ini Menandakan bahwa Pemakaian vaksin dalam negeri ini Bagian dari program vaksinasi nasional Jadi kalau kita itu pandeminya sudah habis Kita malah baru bisa bikinnya Ya Dibuat tandon Siapa tahu besok-besok ada pandemi lagi Tapi kan dulu sempat bikin Nusantara kan Vaksin Nusantara Betul Yang kontroversial Ya tapi karena memang Belum ada uji laboratorium yang Pasti Nah ini yang mungkin Yang Indovac ini yang sudah ini Ini jangan-jangan Nusantara ganti Indovac Bisa jadi Ya tapi masalahnya sudah selesai kan Iya lah Covid itu sudah Sudah hal yang biasa saja Flow biasa kok ya Tapi semoga saja Ini benar-benar lah Kalau misalnya suatu saat nanti Ada perkembangan Covid lagi Indonesia Sudah gak perlu Ngimpor lagi Karena sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Indovac ini Tapi kalau gak ada Pandemi lagi ya rugi ya Sudah kadung bikin Gimana lagi Yang nyatanya sampai sekarang Jadinya ya mas Aduh iya Kita sudah Vaksin 3 Bahkan 4 Malah baru jadi Tapi gak apa-apa Namanya Yang penting bikinnya kan Gak banyak-banyak Tapi kan butuh proses laboratorium Dan gini-gini Biayanya juga lumayan Tapi saya sempat kok Indonesia itu Selalu telat ya Kayak polisi India Biasanya Ya Mungkin ikuti peribahasa Biarpun Terlambat Terlambat Daripada tidak sama sekali Bagus lah Tapi ini kabar gembira juga Warga negara asing Juga Kalau misalnya Mau 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 vaksin Sudah bisa dilayani Di Indonesia Misalnya nih Mau masuk Indonesia Tapi belum vaksin 3 Yaudah Divaksin disini bisa Karena sudah ada Indovac itu mungkin Daripada Ini daripada Nanti repot-repot Ini kita Coba saja Ke warga negara asing Gading-gading Biar-biar Kita gak kena efeknya Nanti Efeknya kayak gimana Tapi kita patut apresiasi ya Kalau Indonesia Sudah bisa memproduksi sendiri Oke Walaupun India polisinya Kadang telat Tapi soal Soal vaksin Dia cukup kenceng Oh ya Itu yang dari India itu AstraZeneca apa ya Ya Tapi itu yang meninggal Waktu itu kan banyak banget Mayat berkelimpangan Dimana-mana Betul Makanya mungkin Mereka di India itu Bersikeras bagaimana caranya Bisa memproduksi secara massal Itu vaksinnya Ya Kalau di India Mana kebetulan Yang meninggal mengurangi Padatan jumlah penduduk Karena India nomor berapa itu Terbesar RRC Kemudian India ya India juga besar Sovyat Amerika Baru Indonesia Betul Oke Semoga saja semuanya Sehat-sehat deh Ya Oke Kalau kita nanti Mau masak apa nih Opor ya Di belakang kita Masak opor Tapi kalau ibu-ibu yang di rumah Kalau yang saat ini Sedang mendengarkan kita Sambil masak Ya sudah Diteruskan masaknya Jangan ketawa ke TV sendiri Ya Atau butter sama opor kita Boleh Silahkan Baik Kita balik lagi ke Lady Pop Dunia Madonna I'll remember Melalui tagline untuk kita semua Radio RASIK FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sambil dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya RASIK FM Pekalungan Untuk kita semua Radio RASIK FM Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio RASIK FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio RASIKA hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV RASIKA Dan kabar RASIKA secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio RASIKA FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Radio RASIKA FM Pekalungan Radio RASIKA Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua jendre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio RASIKA FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio RASIKA hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV RASIKA Dan kabar RASIKA secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio RASIKA FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Radio RASIKA FM Pekalungan Untuk kita semua Radio RASIKA Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio RASIKA FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle Fashion olahraga dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio RASIKA hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV RASIKA Dan kabar RASIKA secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio RASIKA FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya RASIKA FM Pekalungan Untuk kita semua Radio RASIKA Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua jenre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio RASIKA FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio RASIKA hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV RASIKA Dan kabar RASIKA secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio RASIKA FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Radio RASIKA FM Pekalungan Radio RASIKA Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio RASIKA FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantauan jalan Lifestyle Passion olahraga Halo teman pemilih Pemilu serentak akan digelar tahun 2024 Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih? Ayo, cek data dirimu sekarang Dengan mengunduh aplikasi lindungi hakmu Di Playstore Untuk membantu mengurus data pemilih Dengan mudah, cepat, dan aman Selesai install Buka aplikasi lindungi hakmu Klik kolom pencarian Pilih kolom kota atau kabupaten sesuai domisili Masukkan NIK EKTP Jika data diri kamu sudah benar Klik tombol benar Aplikasi lindungi hakmu Juga terdapat fitur daftar jadi pemilih Lapor untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat Dan rekapitulasi data pemilih Gunakan aplikasi lindungi hakmu Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih Agar hak suaramu terjaga dengan baik Dalam pemilu dan pilkada 2024 Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalungan Di bawah undang-undang dasar empat lima Kita menuju ke pemilihan umum Yamaha SIP Pekalungan Mempersembahkan promo Oktober Untung Yamaha Gear 125 dengan warna baru Angsuran hanya 800 ribuan Dan dapatkan free angsuran hingga 4 kali Bisa hemat hingga 3 jutaan Yamaha Fazio Angsuran hanya 900 ribuan Bisa hemat sampai dengan 3 jutaan Dapatkan harga spesial dan diskon 1 juta rupiah Untuk pembelian melalui Tokopedia Yamaha SIP Pelayanan ramah, proses cepat dan semakin di depan Datang dan kunjungi Yamaha SIP Pekalungan Jalan Gajah Mada No. 15 Sebelah Hotel Horizon Handphone 0858-7597-7229 Yamaha SIP Batang Jalan Jenderal Suderman Batang Sebelah Timur Kantor Pegadian Batang Yamaha SIP Kedunguni Jalan Raya Pekajangan Gang 6 Depan Bank Surya Yuda Pekajangan Dan Yamaha SIP Kajen Jalan Manduro Rejo No. 4-46 Kajen Timur Tugu 0 km Kajen Jumlah kita yang semakin di depan Nah, jaluk ganti meneh ganti meneh Nah, apa sih Kang? Kak Inju, bujuku jaluk kalung karo gelangi di jol ke Lepadahal di jol ku, ruginya haka epok sih Oh, layo sambal pak toko emas ku, Nang toko naga emas dong wunibae Modelnya api-api, taruh gini 5% tok nek didol Masih api porak sih, kok liane potongane akeh-akeh Onok sing 10-40% Durung ngongkos liane, betoni apa sih ju? Emas ku ya podo kabyeh Lawang kula aneh bayo, sak pabrik, sak sales Sing beda eke ku potongane tok, 5% Liane ku, ora rusak puo potongane okeh Apa meneh, nek rusak, juta mbake meneh Lepantes, perhiasane sampe yang tak sawang api-api Mesti tukuni emas nang toko naga emas dong wuni ya Oh, ya jaminan, toko emas naga emas dong wuni Emasnya api-api sak dong wuni Akeh hediain nopo Awas, ojo sampe melebutu kuliah nih lu ya Nek salam itu baik Toko emas naga emas dong wuni Menyediakan banyak perhiasan emas Dengan model terbaru Tidak ada ongkos apapun Jual dan tukar hanya 5% asal tidak rusak Permata hilang akan dipasangkan gratis Ayo berhias dan menabung hanya di toko emas naga emas dong wuni Banyak hadiahnya Alamat depan pasar gedung wuni blok B sebelah jembatan Poko E, borong sing okeh Nang toko emas naga emas dong wuni Lalu lintas jalan raya kian ramai Situasinya unpredictable Sebelum Anda berkendara ke tempat tujuan Pastikan Anda mendapatkan info lalu lintas saat ini Halo Rasika Rasika selamat siang Jalur saya gimana? Lancar gak? Silahkan tanyakan ke Rasika Telepon 024-6923-380 SMS dan WA 081-3258-5858 Rasika, kawan pemandu jalan Jam 11 siang, waktu di Rasika Dari Jalan Esparman 79 Wiradesa Pekalongan Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan Dari Penjuru Jawa Tengah Dari Penjuru Jawa Tengah Inilah kabar Jawa Tengah Dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang digelar pada 30 Oktober mendatang Situasi keamanan dan ketertiban di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang masih kondusif Meski calon yang berlaga di Pilkades mendatang adalah petahana yang juga kakak beradik yaitu Amin Purnomo dan Wahyudi Wahyudi salah satu calon kepala desa Duren saat ditemui Rasika mengungkapkan niat awal kembali maju mencalonkan diri adalah hanya ingin memajukan desanya Wahyudi mengatakan sudah pernah menjabat dua kali sebagai kepala desa Duren sehingga sudah mengetahui betul situasi dan apa yang menjadi harapan masyarakat Selain itu banyak hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan desa Duren selanjutnya Wahyudi menambahkan untuk program ke depan akan menguatkan pembangunan desa Selain itu karena desa Duren penyangga pangan tertinggi maka untuk pertaniannya akan lebih diperhatikan Sementara dari pantauan Rasika Minggu Sore situasi keamanan menjelang Pilkades di desa Duren termantau aman dan kondusif Tidak seperti yang diberitakan sebuah media sosial beberapa waktu yang lalu Pelaksana proyek Jalan Tol Jogja Solo di Kabupaten Klaten sudah melakukan survei lapangan terkait jalan yang akan dilalui oleh truk pembawa tanah uruk Hal itu dilakukan agar truk-truk pembawa tanah uruk tol tidak masuk atau melintas di wilayah pusat kota Klaten Wakil Bupati Klaten Yoga Hardana mengatakan Ada pun beberapa rekomendasi teknis ini berkaitan dengan klasifikasi jalan dan jembatan Apakah sanggup menahan beban bila dilalui truk secara terus menerus Jika usulan jalan ini diterima akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan pihak pengembang tol Yoga menjelaskan terkait kerusakan jalan dan jembatan yang dilalui oleh truk pembawa tanah uruk nantinya akan ditanggung oleh pengembang jalan tol Apabila nanti jalur truk pembawa tanah uruk tol melintas sudah ditentukan Maka armada yang nekat keluar jalur akan ditindakan tegas Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah Disiarkan oleh radio-radio terbaik Kabar Jawa Tengah Dari Jalan Esparman 79 Wiradesa Pekalong Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua Radio online kami di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun Serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik, traffic report, pantuan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya Rasi KFM Pekalongan Rasi KFM Pekalongan Untuk kita semua Kalau ikhlas berarti tanpa pamprih Tapi kayaknya sulit ya untuk ikhlas itu ya Karena ketika kita berbuat mesti ada harapan Betul Bukan sama Tuhan atau Allah SWT Atau kita masih berhitung Untung rugi Sholat misalnya Biar masuk syurga Dapat pahala Masalah Gusti Allah Dijak hitung-hitung Nah Berarti sholat kita sholat pebisnis Nah apalagi amal Itu ngitungan kan 10% Bisa seribu kali lipat Oke Ini yang masih jadi sorotan dari kemarin sampai hari ini adalah Sidang perdana Kalau kemarin itu antara Ferdi Sambo sudah Terus apa namanya Kuat Putri Candrawati Terus hari ini adalah Sidang perdana terdakwa Baradae di pengadilan Jakarta Selatan Yang sudah dimulai sejak pukul setengah 10 tadi pagi Ini ternyata Baradae itu Juga punya fans ya Sejumlah remaja yang merupakan fans Baradae hadir di pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan Dan mereka membawa spanduk Bunga Dan warna-warni Wow Safe Baradae Untuk Baradae Eliezer Jangan pernah takut Tuhan akan selalu membela yang benar Teruslah berkata jujur dan jangan goyah Karena sesungguhnya masa depan itu masih ada Cantik-cantik loh ceweknya ini Iya mungkin Masih single ya Baradae itu Baradae masih single Tapi jelas memang Kabar menanti gak mereka itu Nah ini dia Tapi kan Baradae itu sebagai justice Kolaborator 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 Oh kolaborator Kolaborator Kayak itu kolaborator Apa? Jadi saksi yang meringankan Iya betul yang membongkar Dan memang bisa dibilang yang namanya Baradae ini saksi mahkota Saksi yang menjadi penentu, saksi kunci Iya saksi kunci Tapi bukti-bukti Sayangnya udah pada dirusak ya kan Tapi masih ada Ada fansnya ternyata ya Baradae Emang orangnya cakep kok ya Semangat bang Iya kalau dibanding Tuhan selalu bersama abang Membelah yang benar Kalau dibanding kita ya cakep mereka lah Cakep Baradae lah Ya itu artinya memberikan semangat Agar Baradae terbuka Tidak goyah Tidak goyah Tidak goyah dengan kesaksian semula Tidak goyang-goyang gitu kan Iya tidak mudah dipengaruhi Atau ditakut-takuti Untuk membuka apapun yang dia saksikan dan rasakan saat itu Iya Kayak misalnya yang Ferdi Sambo itu kan Empat hari sebelum persidangan atau BAP itu berubah BAPnya Karena yang tadinya Tembak, tembak Ternyata ganti Hajar 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 aswat gimana itu Hajar aswat nanti di Mekah sana Oke termasuk juga anggota TNI penendang supporter di Kanjuruhan Juga sudah resmi jadi tersangka Padahal sudah minta maaf datang ke rumah korban ya Iya Tapi bagaimanapun itu tindak kekerasan yang Merupakan bagian dari Tindakan melawan hukum Yang berinisial serda BTW Ditetapkan sebagai tersangka setelah menendang supporter Saat terjadi tragedi Kanjuruhan Banyak yang dijadikan tersangka ya Bahannya Masuk anita pelaksana dan memang Kejadian itu sulit diterima dengan akal sehat ya kan Betul, betul, betul Kehabisan oksigen Iya dan Iya kan Iya tapi lepas dari itu Alhamdulillah FIFA tidak menjatuhkan sanksi apapun dan Alhamdulillah Tim apa Piala U20 Iya Piala U20 tetap bisa Dilaksanakan menjadi tuan rumah Iya jadi para hadirin yang berbahagia Kita patut berbangga Karena FIFA tidak jadi memberikan sanksi Bahkan beberapa Setelah terbentuk tim gabungan pencari fakta itu FIFA juga ngantornya di Indonesia Beberapa orang Iya dan FIFA itu wangi Itu bedak mas Orang dulu tahu ya Iya nomor 4 Bedak karungan nomor 4 Lih beliin FIFA nomor 4 ya Kalau tidak nomor 4 kamu balik lagi Iya iya Wanginya itu Ngangani Karena memang sesuai dengan kulit tropis Yalah kok malah jadi iklan Mancing 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 Biar perlu iklan Barangkali ada yang lewat Petugas FIFA Nanti bisa datang ke Rasika Untuk masang iklan ke kita Iya amin 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 Michael Bolton Sekarang kita munculkan When a man loves a woman Melanjutkan kebersamaan kita di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic Report Pantuan Jalan Lifestyle, Fashion, Olahraga, dan Hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, Politik, Sosial Budaya Dan Religi yang Propor Wah, modelnya api-api omak Lah ya mesti Masih mak, tukunenang toko emas Berkah zam-zam ulu jami Masih komplit Modelnya api-api kan Iya omak, pujaan hatiku Mesti seneng Toko emas berkah zam-zam ulu jami Menyediakan perhiasan dengan model terkini Yang bagus dan komplit Toko emas berkah zam-zam ulu jami Menerima pesanan dan bisa untuk investasi Potongan jual hanya 5% Tukar tambah 3% Setiap beli di toko emas berkah zam-zam ulu jami Bisa dijual di cabang toko emas berkah manapun Toko emas berkah zam-zam ulu jami Ada di pasar ulu jami Kios nomor 75 ulu jami Seribu satu Alasan orang pilih minyak angin Namun cuma satu yang asyik Aromatik seribu satu Dengan bahan alami Olesin aja Aromatik seribu satu Aromatik seribu satu Asyik, asyik Singkirkan pusing Redakan peka Hilangkan mual Segarkan pikiran Olesin aja Aromatik seribu satu Aromatik seribu satu Wambungnya asyik Hangatnya berkasih Aromatik seribu satu Minyak angin aromaterapi Untuk pegal-pegal Masuk angin dan refreshing Dapatkan kemasan box Isi 12 Hanya 100 ribu rupiah Dapatkan Aromatik seribu satu Di Radio Rasika FM Semua jadi asyik Pegal-pegal Masuk angin Dan refreshing Aromatik seribu satu Solusinya 88,96 Masika pegalongan Di antaranya music Traffic report Pantuan jalan Lifestyle Fashion olahraga Dan hobi Serta ada juga Informasi kesehatan Bisnis Politik Sosial budaya Dan religi yang Proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir Dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten pegalongan Dan sekitarnya Kunjungi juga Radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan Radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan Dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Karim Benzema Ini jadi pemenang Balon Dior 2022 Alhamdulillah Biasanya antara Messi Sama Cristiano Ronaldo ya Ya tapi mungkin Gantian yang lain deh Nggak enak kita terus Nggak enak ya Biarlah Katanya Messi Saya tahun musim ini Nggak akan memasukkan gol Daripada nanti Kalau saya memasukkan kebajakan gol Nanti jadi Balon Dior Dapat lagi Iya Karena sudah berapa kali Kalau Ronaldo kan Banyak beberapa Messi juga beberapa Kalau Karim Benzema Ini baru pertama kali Iya Dan memang dia Pada musim 2021-2022 ini Dia mencetak Total 44 gol Dari 46 laga lintas ajang Memberi titel Liga Spanyol Piala Super Spanyol Dan Liga Champion Buat Los Blancos Iya Dan kalau goler terindividu Juga pemain terbaik UEFA UEFA Liga Champion Top Skor Liga Champion Cukup produktif ya Iya Alhamdulillah Karena prestasi lebih berarti Daripada sekedar gengsi Nah itu dia Nah biasanya Kalau sokal gengsi-gengsian Nanti Malah kayak Verdi Sambu nanti Kalang kabut Apalagi Geng-gengan Geng-gengan Geng Sambo Geng Sambo Gengsi Sambo Tapi tadi kita sempat Bahwa ternyata Rizad Eliezer ini Apa namanya Punya fans ya Tapi ada Yang bilang bahwa Itu sebetulnya Walaupun dia Justice kolaborator Tapi idealnya Tetap saja dituntut Dan tidak ada Unsur bebas-bebasnya Sama sekali Oh iya Karena bagaimanapun Setelah menembak itu Yang paling banyak Mendapatkan bonus Dari Verdi Sambo Kalau kuat ma'ruf kan Itu kan hanya 500 juta Gitu kan Terus satunya lagi Siapa tuh Richard ya Richard Richard Itu Apa namanya 1 miliar Kalau gak salah Ya penembaknya 1 miliar Plus bonus Iphone 13 Pro Max Tapi kayaknya Duitnya diminta kembali ya Oh gitu ya Oh duitnya diminta kembali Ditarik kembali Oh agak bener ini Verdi Sambo nih Ah gak jadi dapat duit Dia buat pensiunan Ya kan Belum tentu pensiun Dapat segitu loh 1 miliar loh Justice kolaborator pun Ya harus dituntut lah Idealnya Biar istilahnya Rasa berkeadilannya Karena bagaimanapun Sebetulnya kan Dia bisa menolak Walaupun itu Saya hanya menjalankan Perintah atasan Gitu kan Hanya meringankan ini Hanya meringankan Justice kolaborator Hanya meringankan Tuntutannya Karena dia itu Bagian dari saksi Kunci Gitu kan Ya tapi menurut 12G Seribu saksi Akan tidak menjadi Perarti Kalau gak ada Barang bukti Tapi barang buktinya Alhamdulillah Keterkumpul semua ya Ingat Ikat iklan Oke oke Kita tunggu saja deh Bagaimana Bagaimananya Yang jelas masih Banding dan banding Nanti Ya mudah-mudahan Hakimnya ini Hakim itu kan Wakil Tuhan Betul Dan Hakim yang menangani Perkara ini memang Hakim dunia Ya Hakim yang menangani Perkara ini kan Sudah berurangkali Memenangkan dalam Kasus pembunuhan ini Ya Dan bisa Tegas dan Menyenangkan atau apa sih Membuat masyarakat Tenang Gembira Tapi kan Hukum bukan semata-mata itu ya Betul Bagaimana caranya itu Menimbang dan menimbang Memutuskan Biar Bagaimana caranya itu Ya betul-betul Seimbang sesuai dengan Apa namanya Yang didakwakan Ya tapi Hakim itu kadang Gak melihat alat bukti Tapi Berdasarkan analisa Seperti kasus Kopi Sianida Gak ada gerakan tangan Si Siapa itu Yang John Eh Iskandar itu Yang ngasih John Sianida ke Kopi Gak ada Tapi Ada ketenderungan Kecerigaan Misalnya dia yang deket disitu Dia yang bareng sama Korban CCTV dari arah mana Dia meletakkan tasnya Biar menutupi CCTV Dan dilihat dia tangannya Kayak gatel-gatel Nah Meskipun Tidak kayak seperti Kasus mungkin Sambu ini ya Gak ada CCTV Pas menembak Iya Tapi Dugaan dia pakai Misalnya sarung tangan Betul Sarung tangan hitam Kesaksian si Barada ya kan Iya Setelah ditembak Terus Fede Sambu katanya Menembak kepalanya Betul Untuk memastikan mati Betul-betul Kita tunggu saja deh Semoga saja Keadilan di Indonesia Betul-betul terungkap Walaupun Amin 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 Ini bukan Bukan Sambu saja Masih banyak Kasus-kasus lain Yang butuh keadilan Yang Seadil-adil Boulevard of Broken Dreams Dari Green Day Kita munculkan untuk Anda Lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sambil dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan Dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik Yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Radio Rasika FM Pekalongan Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya Dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Radio Rasika FM Pekalongan Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya music, traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 Sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki Kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya Rasika FM Pekalongan Untuk kita semua Radio Rasika Pekalongan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalongan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Rasika FM Pekalongan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalongan Dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalongan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika Dan kabar Rasika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Rasika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Ngobrol asik di Rasika apapun infonya Sampaikan ke Rasika Iya Banyak yang sudah mengirimkan VA ke kita Salah satunya kawan kita yang ada di Kedunguni namanya Edi Katanya terhibur dengan ngobras Pada kayak orang gila apa kita itu Ya karena kita cowok penghibur Pria penghibur Kalau ada wanita penghibur Kita pria penghibur Oh gitu ya Bukan berarti kita gila ya Padahal kita itu prinsipnya Kalau nggak Edan nggak bayaran Nah Edan tapi terprogram Ya kan Dan tapi ini juga ada programnya Menteri Apa itu? Kementerian Agama ini Oh kemenang Kemenang Menertikan aturan tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan seksual Di satuan pendidikan Wow Yang di bawah kewenangannya Hmm Seperti menatap hingga merayu Itu masuk dalam kategori Kekerasan seksual Oh Apa tadi? Si Itu apa? Bersiul Menatap dengan penuh napsu Merayu Masuk dalam kekerasan seksual Oh gitu Oh jadi Jadi Tidak hanya secara fisik ya kan Iya Kalau secara fisik kan Itu kan menjatuhkan martabat Betul Keluarga seperti kata FS Berarti niat untuk karas itu pun Sudah dilarang ya sekarang ya Iya Tapi ini kan dalam kementerian agama Mungkin Lebih ketat lagi Di madrasah Atau kondok pesantren Betul Karena memang ketatapan itu kan beda Kita menatap cewek Sambil ngeces itu kan termasuk Pelajahan seksual Betul Betul Bahkan kemarin ada yang nangis-nangis mas Menatap tembok ternyata Itu ketatap Oh ketatap Bukan mendeloi tembok Tapi ketatap tembok Terbentur lah Lain ya Bisa menatap itu bukan mendeloi tembok Terbentur tembok Baiklah 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 Itu memang ya mungkin beberapa waktu yang lalu Kita menemukan banyak kasus kekerasan di pondok pesantren ya Oh iya Walaupun banyak orang mengatakan pesantren itu penuh religius dan lain sebagainya Tapi ternyata dari beberapa kasus beberapa bulan terakhir itu Malah justru kekerasan itu muncul di pondok pesantren Makanya hal-hal semacam ini sudah mulai diatur oleh kementerian agama ya Ya dan memang karisnya kalau pondok pesantren itu ada CCTV-nya Setiap sudut sehingga memudahkan pemantauan Siswa Siswa Bagaimana proses belajar mengajarnya Bagaimana kondisi siswa saat di dalam kamar Kamar mandi kasih siswa Jangan Kalau kamar mandi jangan Kamar pribadi itu kan kayak barak di polisi itu kan Oh iya Itu kan biasanya terbuka lah Itu biar Biar kelihatan Oh yang barak ya Biasanya kan gitu Mungkin disekat-sekat pakai kamar pribadi itu kan Enggak biasanya Satu ruangan itu diisi berapa puluh bed Berapa puluh orang gitu kan Iya makanya kekerasan seksual itu gak cuma fisik Tapi verbal itu ya kan Bisa Lewat kata-kata Tatapan mata Makanya ketika saya Ada di mal kemana ada cewek natap saya Tapi kekerasan seksual nih Iya Gak taunya dia takut kalau saya mau nyopet Karena tampang kita tampang jopet Muka preman Kurang aja Iya Muka preman tapi kan hati beriman Itu loh yang patut harus dikarisbawahi Karena kadang orang tuh hanya lihat luarnya saja ya kan Oke ada yang telpon juga ternyata dari kita Ya kita tidak terima dulu berarti Masa telpon ke Rasika Nanti 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 sabar Dan sekarang ada tembang buat kawan Rasika ini Wah tembang Ini lagunya itu Ida Layla Berulang-ulang kali Itu lagi lucu itu Iya 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 Aku udah bikin tiktoknya kok Oh gitu ya Itu judulnya apa sih mas Ragil Ida Layla Hanya untukmu Ternyata judulnya Pastumnya jadul Kayanya jadul kan Soalnya saya Ida Layla itu Apalnya cuma sepiring berdua gitu Waktu susah gitu kan Iya tapi Dalam keadaan gak susah pun Romantisme kan tetap gitu ya Selain ngirit sih Oke di parpel dulu sekarang kita munculkan Soldier of Fortune Jendri dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalungan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Ratsika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik, traffic report, pantuan jalan, lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Ratsika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Ratsika Dan kabar Ratsika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Ratsika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya Radio Ratsika FM Pekalungan adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Ratsika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik, traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Ratsika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Ratsika Dan kabar Ratsika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Ratsika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Ratsika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Ratsika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Ratsika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Ratsika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Ratsika Dan kabar Ratsika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Ratsika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Ratsika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Ratsika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Ratsika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya music, traffic report, pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Ratsika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Ratsika Dan kabar Ratsika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Ratsika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas Baik di bidangnya Ratsika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Ratsika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Radio Ratsika FM Pekalungan Memberikan kombinasi program siaran Di antaranya musik Traffic report pantuan jalan Lifestyle, fashion olahraga, dan hobi Serta ada juga informasi kesehatan Bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional Adanya format ini Radio Ratsika hadir dengan konsep berbeda Dengan radio lain Yang telah ada di Kabupaten Pekalungan dan sekitarnya Kunjungi juga radio online kami Di www.rasikapekalungan.com Melalui situs kami Anda bisa mendengarkan radio streaming TV Ratsika Dan kabar Ratsika secara online Melalui tagline untuk kita semua Radio Ratsika FM Memberikan perhatian lebih kepada pendengar Yang peduli dengan gaya hidup sehat Informatif dan membangun Serta semua program siaran Berdasarkan kebutuhan pendengar Untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun Disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya Ratsika FM Pekalungan Untuk kita semua Radio Ratsika Pekalungan Adalah stasiun radio terdepan Yang menawarkan sesuatu berbeda Dengan keekslusifan dan konsistennya Dalam memunculkan informasi terkini Beserta hiburan yang seimbang Sajian musik yang mengedepankan semua genre Dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar Di wilayah Pekalungan Pemalang, Batang, dan sekitarnya Menggunakan atmosfer yang berbeda Biasanya pikiran kita kosong Itu gampang kesurupan Apalagi saat kita melamun Pikiran kosong, dompet kosong Kesurupannya lebih cepat Itu bukan kesurupan mas Emosi itu Gimana sih? Saya mau ngomong ini Ada seorang wanita kesurupan Dia menari-nari Di atas lukaku ini Benar ya? Benar-benar Dia menari-nari Di atas genteng Ini namanya Sumiatun Ismiatun Dia diduga kesurupan jin Oh jin Jin yang warna apa? Itu biru atau yang coklat? Yang sobek-sobek itu Yang model-model Ini jin setan Oh jin setan Kirain jin apa celana atau apa Ya ini warga Mana? Di Sasukauneng Di Gresik Nah ini dia hilang Jawa Timur ya? Ya Hilang sejak Mahrib Kemudian baru ditemukan Sekitar jam 2 pagi Dia berjalan dari pohon Naik pohon Kemudian berjalan dari rumah ke rumah Sampai 200 meter Dari rumah tempat tinggalnya Akhirnya diturun dengan warga Malem-malem Ini cewek ini ya? Ya Dia pake rong gak sih? Cewek Akhirnya diturunkan Soalnya cantik Kalau tua mungkin dibiarkan Kalau perlu disuruh Turun paksa ya Ditali gitu Ditarik gitu ya Ambrut Pernah juga gak? Lihat orang kesurupan gak? Ya pernah sih Biasanya Udah lumping Udah lumping Terus misalnya saja Di event-event kemah Gitu kan Karena kecapean Akhirnya kesurupan Ada yang kesurupan Masal juga ya kan? Nah di sekolahan itu Dulu beberapa tahun yang lalu Kan rame ya? Tapi biasanya memang Kalau pas pikiran kosong Saya pernah main itu Apa? Kau main di tengah malam Jadi pocong Kemudian saya naik pohon Mas Raghil suka banget itu Sama kopi di tengah malam Iya Di belah-belah gak tidur loh Jum 12 malam Habis itu dia Sabunnya itu cepat habis Warungnya seneng Beli sabun terus Sabunnya colek malah Jadi biar ngirit Belinya satu ember sekalian Ya tapi benar Saya waktu itu Jatuh pohon Perasaan kayak orang Mau kesurupan Atau mungkin ketakutan Terus saya baca doa Alhamdulillah Tenang lagi Gitu ya? Biasanya kan galong Kemudian pikiran kosong itu Setan Oke Buat masuk Tapi begitu Mau masuk saya Weh Sama nih gitu Gak jadi Temannya sendiri Ya sudah lah Kita balik lagi ke lagu Habis itu kita pamitan Ini sekalian pamitan Ya Kawan Nasikan Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf Bila Datu terkata Yang mungkin kurang berkenan di hati Selamat berbahagia Selamat berbahagia Kayak si Kondangan aja Ketua umum PSS itu Oke Saya Bagus AA Saya Jamil pamit Mengucapkan banyak terima kasih Untuk kebersamaan Anda Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulkan aja Terima kasih atas之 sebagai Terima kasih.